Kalau kita berbicara harta, selalu dikaitkan dengan materi. Berapa banyak uang yang kita punya, berapa luas tanah yang kita punya, berapa banyak rumah yang kita punya, berapa banyak mobil yang kita punya. Tapi ternyata banyak sekali orang yang seakan-akan sudah memiliki segalanya, tetapi tetap tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tiga harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya, yang pertama adalah belas kasih. Dan belas kasih adalah sumber cinta. Siapapun yang bisa menyayangi semua orang, pasti akan bahagia. Karena hadiah cinta adalah dicintai. Dan yang kedua adalah rasa berkecukupan. Orang yang serakah, mungkin bumi ini tidak cukup bagi dia, walaupun dia tinggal sendiri di bumi ini. Tapi bagi orang yang berkecukupan, merasa berkecukupan, bumi ini akan selalu cukup buat semua orang. Harta yang ketiga yang luar biasa adalah kerendahan hati. Dan siapapun yang selalu rendah hati, pasti akan bahagia. Jadi, harta yang sesungguhnya ada tiga. Satu adalah belas kasih. Yang kedua adalah rasa berkecukupan. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Miliki tiga harta itu, pasti akan selalu damai dan bahagia. Terima kasih telah menonton!